Hai guys, welcome back to my video So, hari ini aku bakalan Q&A Q&A karena Banyak banget dari kalian yang Tanyain ke aku tentang Kak gimana sih jadinya cara ikut perutukanan pelajar Atau kayak, Kak gimana sih caranya Sekolah di luar negeri Jadi, karena banyak banget dari kalian yang tanya Minggu lalu, aku bikin Q&A di Instagram aku Kayak gini Terus, aku suruh kalian semua tanya Dan, aku akan jawabin Pertanyaan kalian sekarang Oh iya, buat kalian yang Belum tau, aku waktu itu Ikut perutukan pelajar Dari Rotary International Nama programnya adalah Rotary Youth Exchange Atau RYE Ke Spanyol tahun 2016-2017 Jadi, kalau ada yang tanya Bah, dulu ikut AFS Bukan, aku bukan ikut AFS Tapi aku ikut Rotary Pertanyaan dari Yavica Saski Tanya, Kak itu full beasiswa 50-50 atau gimana Jadi, kita bayar sendiri Tapi, gak sebanyak Kalau kamu bayar AFS Jadi, kayak bayarnya tuh sebenernya cuma membayar tiket pulang pergi Terus, asuransi selama satu tahun Dan, kayak biaya administrasi-administrasinya gitu loh Nah, tapi setelah nanti kita udah bayar di awal nih Begini misalnya Terus, nanti ketika kalian di sana Selama kalian perbukaran pelajar Itu, kalian gak bakalan disuruh bayar lagi Dan, bahkan kalian waktu di sana itu bakalan dapet uang satu gitu loh Satu bulannya itu, kalau aku ya Itu 70 euro atau sekitar 1 jutaan Dan, kalian dapet kayak 1 juta sebulan Kalian aja 12 bulan Berarti, kayak uang kalian yang kalian bayarkan itu terganti menjadi uang satu kalian di selama di sana Terus, pertanyaan selanjutnya Dari, Emir Fahruddin Kak, saya penasaran Apa sih? Penasaran sama apanya, coba Pertanyaan selanjutnya dari, Salsa GSP Mbak, kalau yang gap year bisa ikutan gak? Tahu, kalau roteri itu gak bisa Karena, kalian tuh statusnya kalau mau ikut harus menjadi siswa aktif SMA Padahal, seharusnya boleh-boleh aja kan Gap year Karena, teman-teman aku ketika aku student exchange di sana Banyak banget mereka itu yang udah lulus SMA Terus, ikut exchange ini sebagai gap year mereka Tapi, di Indonesia setahu aku gak boleh sih Next, pertanyaan selanjutnya dari Sofia Arimurti Ditanya, share exchange program atau youth camp untuk unif juga dong, Fat? Setahu aku, kalau buat universitas tuh banyak banget program exchange-nya Dan itu kayak tergantung universitas kalian Karena tiap universitas tuh beda-beda dan punya programnya sendiri-sendiri Tapi, yang aku tahu yang paling famous di Indonesia itu yang kayak pasti ada itu adalah Erasmus Jadi, kalau kamu pakai Erasmus Itu kamu bakalan sekolah di exchange program gitu di luar negeri Selama satu semester, enam bulan Dan itu gratis, sis Dan dikasih uang saku juga Terus, sama ISEC Tapi, ISEC tuh tergantung ada yang tiga bulan, ada yang satu tahun, ada yang enam bulan Pokoknya, itu juga gratis sih setahu aku, ISEC sama Pak Erasmus Pertanyaan selanjutnya, dari Radif 11 Gimana caranya bisa ikut pertukaran pelajar? Jadi, aku dari dulu tuh emang pengen banget sekolah di luar negeri Nah, terus akhirnya aku dikasih tahu mamaku kalau misalnya ada pertukaran pelajar buat SMA Nah, sejak itu kayak aku semangat banget nih pengen ikutan pertukaran pelajar Nah, akhirnya aku kayak cari-cari gitu di Google Cari website-nya dulu Terus, kalau kamu kalau misalnya masih bingung baca-baca di website-nya Kamu kayak bisa telepon aja Telepon CP-nya itu kayak ada di website-nya gitu loh Kalau kamu masih bingung Terus, ya udah tanya-tanya aja gimana cara daftarnya gitu Pokoknya daftar aja sih sama mengumpulkan semua persyaratan-persyaratan yang gini Bedanya AFS sama Rotary itu Kalau AFS pertama bayarnya lebih mahal Kayak mahal banget sih Kayak kalau AFS kalian bisa bayar 200 juta Nah, kemarin ini aku Rotary Aku di Eropa dan itu kayak 60 juta tuh kayak bersih udah semuanya gitu loh Dan AFS kayaknya nggak dapet uang satu deh sekian bulannya Oh ya, dan satu lagi Tesnya AFS sama Rotary itu bedanya Kalau AFS dia tuh bertahap Nah, kalau Rotary itu Tesnya tuh sekali aja Tapi itu kayak bener-bener langsung semuanya gitu loh Banyak banget dalam satu hari Satu kali tes Nah, tapi menurutku yang paling penting dari tes ini Ini adalah menurutku psikologinya ya Karena walaupun kalian nggak pinter tuh Kalian tuh bisa sih diterima Sebagai siswa pertukaran pelajar Karena yang paling penting tuh mental kalian tuh kuat Karena kan pertukaran pelajar tuh nggak gampang Kalian harus belajar mandiri disana tanpa orang tua Ya, pokoknya kalian harus kuat deh mentalnya Nah, terus masih dari Radief 11 Dari SMA-SMA tertentu Apa dari semua SMA bisa ikut tesnya? Setahu aku kalau misalnya mau ikut pertukaran pelajar apapun programnya Dari SMA apa aja boleh kok ikut Nggak harus negeri, nggak harus swasta Homo schooling pun bisa Next question dari Chiharata Mau nanya dong kak tes pengetahuan umumnya itu susah nggak sih? Susah-susah gampang ya Karena kan walaupun kalian udah latihan Dan soalnya belum tentu itu keluar Dan pengetahuan umum kan kayak banyak banget Jadi saran aku kayak sering-sering aja latihan soal Kayak hafalin siapa yang menang Nobel Prize tahun segini atau tahun segitu Harus latihan soal aja kalau misalnya nggak mau keputusan Pertanyaan dari Chiharata Dia kayak nanya kebanyak banget Dia tanya kalau misalnya Kalau RIEP itu orang tua kita harus nge-host ya? Nah ini juga lagi nih Kalau kalian ikut program pertukaran pelajar dari Rotary Kalian kan pertukaran pelajar nih ke suatu negara Nah ketika kalian pergi itu Rumah kalian nih yang di Indonesia itu harus wajib nge-host Kayak menerima anak-anak pertukaran pelajar yang dari luar negeri Nah contohnya waktu aku ke Spanyol Rumah aku yang di sini tuh ada anak dari Brazil, dari Belgia, sama dari Perancis Dan itu selama satu tahun Tapi nggak mereka bertiga dalam satu tahun Jadi kayak tiga bulan-tiga bulan itu ganti keluarga kayak gitu Jadi ya harus Abis itu Tanyaan dari Andina Hai Mbak salam kenal Mbak waktu itu daftar ikut RIEP dimana? Jadi kalian kalau misalnya mau daftar ikut Rotary ini Itu tuh tergantung dari kalian tinggalnya dimana Jadi di Indonesia sendiri itu ada dua distrik Rotary Yang pertama itu distrik 3410 Itu mulai dari daerah Jogja ke barat Jogja, Jakarta dan ke barat deh pokoknya Dan distrik D3420 itu mulai dari Semarang sampai Surabaya sampai Bali sampai Makassar Ya itu Nah terus setelah distrik bakalan ada klub sendiri-sendiri itu setiap kota Dan setiap kota tuh ada nggak cuma satu doang Jadi kalau misalnya kamu tanya daftarnya dimana Itu tergantung di kota kamu Kalau misalnya kamu di Malang Daftar aja di Malang Kalau misalnya di Surabaya Jadi di Surabaya Itu bisa dimana aja sih daftarnya Karena ini di Indonesia bisa Nah terus Masih dari Andina Itu harus bisa bahasa lain selain bahasa Inggris nggak kak? Nggak sih Jadi Kalian pokoknya untuk tes awalnya Kalian harus bisa paling nggak bahasa Inggris dulu Nah Karena kan kalian belum tau kalian mau ke negara mana kan? Jadi Bahasa Inggris dulu Terus Setelah kalian tau nih Kalian dapet negara apa Kalian tuh biasanya nanti dikombinasi gitu sama Rotary nya Untuk Kelas pelajaran bahasa-bahasa itu Kayak misalnya aku mau ke Spanyol ya Of course aku belajar bahasa Spanyol Dan itu belajarnya itu Kayak dari anak pertukaran pelajar Yang misalnya dari Mexico Lagi di sini Karena kan Mereka juga pakai bahasa Spanyol Jadi Belajarnya dari mereka sih Tapi Itu kayak Menurutku nggak terlalu Masuk ya Jadi kayak Aku masih belum bisa Ngomong lancar Walaupun aku udah Belajar 2 bulan itu Karena itu Cuma Seminggu sekali Dan kadang-kadang Nggak ada pertemuan Jadi Aku bisa Belajar bahasanya tuh Ketika disana langsung Dimana semua orang tuh Ngomong bahasa itu Dan Kebetulan Orang sana tuh jarang banget Yang bisa Ngomong bahasa Inggris Jadi otomatis Aku mau nggak mau nih Belajar bahasa Spanyol Tuh Next Dari Anida Amalia Assalamualaikum Pengen tanya nih ke Gimana sih Biar bisa ikut exchange Selagi nyari referensi nih Ehm Webnya apa ya Jadi kalian Kalau Buat kalian semua yang mau daftar Rotary Youth Exchange Kalian Google aja Rotary Distrik 3420 Indonesia Itu udah ada websitenya Dan udah ada Contact personnya Dan yang lain-lain Dan itu Kalian mungkin nanti Bakalan diarahin Lebih lanjut ke situ Karena Aku nggak bisa kasih tau Karena setiap Kota kalian kan Beda-beda Seperti yang aku bilang tadi Jadinya Ya Gitu deh Pertanyaan selanjutnya Dari S-L-M-Y-O-V Dia tanya Assalamualaikum Boleh nanya dikit gak kak Tips-tips Waktu mau ikut scholarship Apa Kalo boleh tau Apa sebelumnya ikut tes Kluvel ya Kalo gak keberapa Kalo gak keberatan juga Nilainya berapa ya kak Makasih aku juga pengen ikut scholarship Kak kuliah atau sekolah ya Mungkin maksudnya Exchange kali ya Kok Tiba-tiba scholarship Jadi Kalo misalnya mau ikut exchange sih Kalian gak perlu ya Tes Tufel Sebenernya gak perlu sih Tapi kalo kalian udah tes Tufel Ya udah gak apa-apa Dipake aja Dilampirin sebagai Certificate of Achievement Itu gak apa-apa Tapi Gak perlu sih Karena nanti Saat kita tes Itu kita bakal di tes lagi Untuk tes bahasa Inggrisnya Gitu Pertanyaan dari Haikal underscore vo Gak pertanyaan sih ini Bikin video after exchange juga dong kak Oke Ditunggu ya Tapi Maksud kamu Bikin video after exchange itu Kayak gimana deh Pertanyaan dari Nangfir Tidit 21 Tips cara buat video vlog saat exchange dong kak Oh iya jadi ceritanya aku nge-vlog tuh Aslinya karena Di Rotary itu Kita tuh wajib Memberi laporan kepada Rotary Indonesia Selama kita exchange disana Itu laporan tertulis Seperti essay gitu Apa aja yang kita lakuin disana Nah Tapi Karena aku orang itu Kayak Gak terlalu suka menulis Akhirnya aku Tanya nih Boleh gak kalo misalnya aku bikin vlog aja Instead of nulis And then Mereka bilang kayak Oh iya boleh Tentu aja boleh Sainnya That's why I started my vlog Karena itu aku bikin vlog Aku bikin channel aku Di Youtube aku Jadi kayak Aku nge-vlog semua kegiatan aku Selama exchange Itu sebenernya Gara-gara kita wajib bikin laporan Jadi Itu kan momen ya Jadi ketika kalian udah pulang Balik ke Indonesia nih Ada gitu loh Yang kalian bisa inget Dengan nonton vlog-vlog kalian Jadi Tipsnya Ya kalo misalnya kamu emang niat nih Bikin vlog Niatin aja sih Sebenernya Karena kalo misalnya Kamu terlalu Nurutin malesnya Ya gak bakalan jadi-jadi Gitu Terus kayak rajin-rajin ngedit Kalo misalnya Waktu luang Kamu gunain Untuk ngedit video Kegiatan apapun Kalian tuh harus Udah standby Bawa kamera Atau walaupun Kamera handphone Gue gak apa-apa Karena waktu itu Aku juga pernah Nge-vlog gak pake kamera Karena waktu itu Emang gak niat nge-vlog Tapi kayak Wah kayaknya Kayanya gue harus nge-vlog nih Nge-vlog ini nih Sayang banget Kalo gak di-vlog Akhirnya Pake kamera HP aja Itu bisa Jadi kalian emang harus Spontan Untuk merekam Apapun kejadian itu Gitu loh Karena namanya kan Videolog ya Jadi emang harus spontan Standby Kamera terus sih Kalo mau nge-vlog kayak gitu So that's dari aku Next dari Mariola Sofi Kak, kapan bikin buku? Kok udah canda ya? Kok udah canda ola? Insya Allah ya Ditunggu Buku terbitan aku Pengalamanku sebagai SD student Next Pertanyaan dari Puin Ya tanya Seleksi nasional dan Internasional itu Spesifiknya gimana kak? Jadi Seleksi nasional itu Kan Setelah kalian keterima nih Kalian bakalan dikasih kayak form Itu kayak banyak banget Yang kalian harus isi Nah Setelah kalian isi Kalian bakalan Kumpulin dokumen tersebut kan Otomatis Seleksi nasional itu Ngeliat kelengkapan Berkas-berkas kamu Kalo Ngeliatan Ngeliat 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 Nah kalo seleksi Internasional itu Maksudnya Kamu bakalan dapet Guarantee letter Atau Engga Jadi Setelah kalian kumpulin Semua udah oke nih Jadi Ketika kalian keterima Kalian udah tau Di negara mana Di kota mana Kalian tuh kan dikasih Formulir yang kalian harus Kumpulkan Nah itu Kalian kumpulin kan Setelah kalian Setelah semuanya udah oke Itu bakal dikirim Sama Rotary Indonesia Ke Negara Atau kota Tujuan kalian Nah setelah itu Mereka Ngecek nih Ini Oke gak sama kriteria Yang ada di Negara tersebut Ketika udah oke nih Misalnya Kalian bakalan dikasih Guarantee letter Nah Guarantee letter itu apa Jadi garantee letter adalah Surat Pernyataan Kalo kalian tuh Bakalan diterima Di Negara tersebut Di kota tersebut Dan di Di rumahnya Misalnya Siapa gitu misalnya Jadi Intinya kayak gitu Terus Terus kalo misalnya ada yang nanya nih Kalo gak lolos seleksi nasional Atau internasional gimana Setau Kalo gak pernah tau ya Orang gak lolos seleksi nasional Atau internasional Biasanya Ketika kalian udah lolos Seleksi pertama Yang dari rotary Club Kalian masing-masing Itu seolahku Kalian udah Langsung lolos sih Udah Berangkat Pertukaran pelajar Kecuali kalo kalian sendiri Yang membatalkan hal Oke Segitu aja Video Q&A hari ini Kalo misalnya Kalian masih punya pertanyaan Tentang Pertukaran pelajar Yang kalo misalnya Belum ada di video ini Kalian boleh banget Komen di bawah Atau Aku bakal bikin Q&A part 2 Maybe Thank you guys for watching I hope you guys enjoy this video And Bye bye See you on my next video Bye 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 bye